Terima kasih Paling gini ya, sebagai anak kan banyak kadang-kadang suka membantah atau suka ngomong yang mungkin kita rasa biasa aja Tapi orang tua kira itu bukan hal yang biasa atau menyakiti hati malah tanpa apa-apa Nah ya kan aku minta maaf, sebenarnya minta maaf itu dari tadi di kamar Kayak minta maaf kalau misalnya di Ramadan ini ada kesalahan atau bukan di Ramadan ini aja sebelum-sebelumnya Misalnya aku lagi ujian, terlalu sibuk, terus jadinya suka lupa Kalau misalnya dibilang di mama suka kayak, yaudah ntar dulu, ntar dulu kan besok kayak gitu ya Kayak lagi kerjain hujan, ntar dulu, ntar dulu, akhirnya malah lupa apa yang disuruh Kayak gitu-gitu kan kesalahan-kesalahan kecil kayak gitu Semoga bisa kita kurangi dan dihilangkan malah dan semoga di maafin juga sama mama Esok dan seterusnya Insya Allah udah bisa mencari orang lebih baik lagi dari tahun kemarin Dan kesalahan-kesalahan yang kita sadari semoga Dia malah yang ditagi angkau sama Raja Dia baru tahun ini nagih THR, aku yang kayak, emang kalau Kakak ngasih THR ya ke adek? Aku yang so kurang-kurang nggak tahu gitu, terus dia, kasih lah! Akhirnya gitu dong, yaudahlah aku kasih Dan aku udah nggak dapet THR lagi, karena kan udah gede, udah kerja Jadi ya justru aku yang kasih-kasih buat Raja, buat pupus-pupu nanti yang paham-paham gitu Belum nikah tapi kan Alhamdulillah dikasih rezekinya yang lain ya Mau lo nggak dikasih rezeki jodoh, tapi dikasih rezekinya kan rezeki dalam bentuk materi gitu Jadi ya nggak apa-apa THR Kalau maaf-maafan sih, ya maaf-maafan aja sih, nggak yang formal kayak Oh ini logaran nih, maaf-maafan Nggak gitu sih aku orangnya, soalnya masih pacaran juga gitu kan Jadi kayak, nggak, bukan kewajiban, soal maaf-maafan biasa Wuh, mesti lama sekali, mesti lama, mesti lama, mesti lama Nggak kepikiran, belum mau, belum pengen, belum bisa Kalau Mirsa semuanya, saya Prilatukon Sidanan Keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya